Muhammad Yusuf Kala Toko bangsa yang sangat identik dengan masjid Sosok yang akrab di Sapa JK Dikenal memiliki kontribusi kredibel dalam memajukan peranan dan pemberdayaan masjid Untuk kesejahteraan umat dan bangsa Pria kelahiran Watam Pone, Pone 15 Mei 1942 Sejak masa remaja telah aktif terlibat menjadi pengurus masjid di kampung halamannya Pengurus masjid terbesar di kota Makassar Hingga menjalani perannya sebagai ketua umum Dewan Masjid Indonesia Atas dedikasi, kepedulian, dan kontribusinya terhadap masjid Saat ini ketika orang menyebut nama Pak JK Yang teringat adalah masjid atau Dewan Masjid Indonesia Menimbang kompetensi, semangat, dan kepeduliannya terhadap pemberdayaan masjid Lewat muktamar ke-6 Dewan Masjid Indonesia JK terpilih sebagai ketua umum DMI periode 2012-2017 Menimbang berbagai pencapaiannya di periode pertama Dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum era 2017-2023 pada muktamar ke-7 DMI Di tengah kesibukannya sebagai negarawan, mantan wakil presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Aktif mendedikasikan diri pengurus masjid Di bawah kepemimpinannya selama dua periode, Dewan Masjid Indonesia tumbuh sebagai Organisasi keumatan dengan pengaruh dan manfaat yang sangat luas Baik di level domestik maupun mancanegara Salah satu pencapaian paling fenomenal yakni pembangunan kantor Dewan Masjid Indonesia Pusat Yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jumat 24 Desember 2021 Setelah hampir 50 tahun berkiprah atau sejak dibentuk pada 22 Juni 1972 DMI akhirnya memiliki gedung kantor tetap yang saat ini berdiri megah 11 lantai di Jalan Matraman Raya Jakarta Timur Berbagai program prioritas dan pencapaian sukses dicapai Mulai dari program pengembangan arsitektur masjid Kampanye masjid bersih dan sehat Meningkatkan manajemen kemasjidan Pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid Hingga menorong akselerisasi digitalisasi layanan masjid Berbagai pencapaian dan kemajuan selama masa kepemimpinannya Tidak terlepas dari kompetensi JK yang sukses memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak Seperti lembaga pemerintah dan non-pemerintah Organisasi masyarakat lintas agama dan kemanusiaan Hingga korporasi swasta Berbagai pencapaian fenomenal yang dicapainya sebagai ketum DMI selama dua periode Menjadikan JK sosok yang dikenal masyarakat Indonesia dan dunia Sebagai bapak pemberdayaan masjid Dengan moto memakmurkan dan dimakmurkan masjid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!